Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan mengerjakan soal IPA, materi sistem penapasan pada manusia. Pada soal ini ditanyakan, dimanakah tempat difusi oksigen dan karbon dioksida? Di sini kita diberi 10 pilihan jawaban, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf J, dan kita harus memilih salah satunya. Oke teman-teman, untuk dapat menjawab soal ini, kita akan berfokus pada pembahasan salah satu organ penting pada sistem penapasan, yaitu organ alveolus. Organ alveolus merupakan organ dengan bentuk gelembung-gelembung udara dan terdapat di dalam paru-paru. Secara sederhananya, bentuk alveolus adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat ada bronchiolus atau cabang batang temenggorokan. Sedangkan di ujung bronchiolus, kita temui adanya gelembung-gelembung ini, yaitu alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terdapat banyak kapiler-kapiler darah. Fungsi dari kapiler darah ini adalah untuk mengikat oksigen. Nah, teman-teman, ternyata peran alveolus ini sangat penting, yaitu sebagai tempat pertukaran gas secara difusi antara gas oksigen dan karbon dioksida. Gas oksigen ini nantinya akan diikat oleh kapiler darah yang ada di sini, sedangkan gas CO2 ini akan dibuang sebagai residu dari penapasan. Nah, dari sini sudah dapat kita temui ya jawaban untuk soal di atas, yaitu tempat difusi oksigen dan karbon dioksida adalah di alveolus. Maka, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada huruf H, yaitu alveolus. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan untuk soal ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Selalu semangat dalam belajar dan berkarya. Salam pendidikan. Terima kasih telah menonton!